5 tips cara agar warna kaos gak cepat menurun sebenernya bukan, buat kaos aja tips ini juga bisa berlaku buat hoodie, buat crew neck, buat kemeja, dan outfit-outfit lainnya oke jadi sebenernya ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kaos kita ini warnanya cepat sekali menurun atau pudar dan beberapa diantaranya itu disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan kita sendiri seperti rendamnya terlalu lama, atau sering menjemur di tempat yang panas dalam waktu yang cukup lama juga terus sering disetrika dan lain sebagainya mungkin kalau kaosnya itu udah cukup lama kita pakai, udah lawas, udah bertahun-tahun itu gak akan terlalu menjadi masalah dan bisa disebut juga dengan wajar lah, rusak gitu ya cuman kalau kaosnya baru beberapa bulan kita pakai dan pemakaiannya pun jarang terus tiba-tiba warnanya cepat menurun, cepat pudar, itu tentunya akan sangat merugikan kalau menurut gue ya lalu apa saja yang menyebabkan warna kaos kita ini cepat sekali menurun dan bagaimana tipsnya agar warna kaos-kaos kita ini gak cepat menurun akan gue bahas sesaat lagi jadi jangan kemana-mana, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu oke tips yang pertama yaitu rendam kaos hanya 10-15 menit aja jadi ngerendam kaos itu jangan terlalu lama-lama ya, apalagi kalau kaosnya itu emang gak ada kotoran-kotoran yang membandel dan cuman bekas nongkrong, cuman bekas jalan-jalan itu gak perlu terlalu lama kalian berendamnya salah satu penyebab kenapa warna kaos kita ini cepat sekali menurun itu karena dari rendamnya terlalu lama kayak direndam seharian atau direndam semalaman, itulah yang akan mengakibatkan kenapa warna kaos kita cepat sekali menurun warna kaos akan ikut larut dalam air rendaman, apalagi kalau kaos-kaosnya itu berwarna gelap kayak warna hitam, warna netpi, warna marun, dan lain sebagainya next yang kedua yaitu cuci secara manual, jadi salah satu cara agar warna kaos kita warnanya gak cepat menurun itu gue saranin cucilah secara manual, jangan terlalu sering mencuci menggunakan mesin cuci kalau dicuci menggunakan mesin cuci itu udah pasti cucinya digabung kayak kaos dengan outfit-outfit lainnya dan mereka saling bergesekan, itulah yang mengakibatkan warna kaos kita akan cepat sekali menurun jadi gue saranin lebih baik cuci secara manual dan mencuci pun gak usah menggunakan sikat atau dikecek terlalu keras kekeceknya santai aja, apalagi kalau kaos-kaosnya itu memang bekas keringat doang, gak ada noda-noda yang membandel ya yang ketiga, jangan menggunakan mesin pengering dan ini salah satu faktor juga yang mengakibatkan kenapa warna kaos itu cepat sekali menurun karena sering kali dikeringkan menggunakan mesin pengering ini gue saranin kalau emang kaosnya itu gak akan terlalu cepat kalian pakai ya santai gitu kayak buru-buru kalian pakai itu lebih baik kalian keringkan secara manual aja dijemur jadi jangan sampai kalian menggunakan mesin pengering terlalu sering yang keempat yaitu jemur di tempat yang teduh jemur di tempat yang teduh ini kalian bisa menjemurnya di kamar mandi atau sebaiknya gue saranin jemur di tempat di depan teras rumah yang gak terkena sinar matahari secara langsung kalau kaos ini kan tipis jadi sebenarnya ngejemur di depan rumah yang kena angin-angin doang juga itu udah membuat dia kering ya jangan sampai ngejemur di tempat yang terlalu panas apalagi dalam waktu yang cukup lama kayak ngejemur dari pagi sampai sore itulah yang akan mengakibatkan kenapa warna kaos kita ini cepat sekali menurun apalagi kalau kalian ngejemurnya itu di atas genteng gitu aduh itu jangan sampai ya nah itulah salah satu faktor kenapa warna kaos kita cepat sekali menurun karena terlalu panasnya ini next yang terakhir yang kelima yaitu jangan terlalu sering disetrika sebenarnya kalau kaos yang gak kusut-kusut banget itu gak perlu disetrika ya gue termasuk salah satu orang yang jarang sekali menyetrika kaos kecuali kalau emang keadaannya kusut banget dan salah satu faktor kenapa warna kaos kalian itu warnanya cepat sekali menurun karena sering disetrika ini panas dari setrika ini bisa mengakibatkan warna kaos jadi cepat sekali menurun jadi gue saranin kalau emang gak susut-kusut banget gak perlu kalian menyetrika kaos oke itu dia tadi 5 tips cara membuat warna kaos kalian itu tetap awet jadi gak cepat menurun gak cepat pudar dan tentunya kalian memakainya juga akan menjadi lebih percaya diri kalau kualitas warna kaos kalian itu tetap terjaga jangan lupa cek kolom deskripsi disana gue mau spill link pembelian outfit-outfit yang menurut gue recommended banget dari mulai kaos, hoodie, dan crew neck kalian tinggal klik aja linknya di itu link Shopee ya jadi buat kalian yang minat nanti bisa langsung cepat oke mungkin itu aja dari gue, gue hitamnya, see you next video, bye bye